Teman-teman, aku mau buat video Indonesia, tangan, sobat, dan kai Lalu teman-teman Hai mam, welcome back to my youtube channel Kali ini aku akan membahas dan berbagi sedikit ilmu seputar ibu dan bayi Kenapa aku mengangkat tema ini? Karena aku kemarin habis ngobrol sama ibu bidan di desa aku Aku baru tahu tingkat kematian ibu dan bayi yang baru lahir itu cukup tinggi Dikarenakan beberapa faktor Dan salah satunya itu sudah umum dilakukan Apa aja faktor yang mempengaruhi serta tips atau cara mencegah kematian ibu dan bayi baru lahir Ternyata faktor umur seorang wanita itu sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan Seorang wanita melahirkan anak dengan sehat Usahakan hamil jangan di usia yang terlalu muda atau kurang dari 20 tahun Kenapa demikian? Karena berhubungan dengan organ reproduksinya Pada usia ini organ reproduksi terutama kandungan itu belum kuat untuk mendukung kehidupan janin atau bayi Rentan sekali akan terjadinya keguguran atau pendarahan Selain itu juga berpengaruh pada berat badan bayi yang kurang Misalnya kurang dari 2,5 kg Terdapat resiko yang cukup serius yaitu adanya kanker rahim Penyakit yang sangat mematikan bagi wanita Kemudian yang terakhir peluang kematian ibu dan bayi di usia ini sangat tinggi Dikarenakan beberapa faktor bisa dari psikis maupun fisiknya yang memang belum mendukung Karena di usia itu masih sangat labil ya mam Faktor yang kedua yaitu hamil di usia yang terlalu tua Itu lebih dari 35 tahun Resiko melahirkan bayi cacat itu cukup tinggi mam Mengingat faktor usia ini mempengaruhi pertumbuhan janin dan fisik ibunya sendiri Proses lamanya persalianan ini juga akan mempengaruhi atau dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi Jika tenaganya terkuras habis maka bisa dehidrasi ataupun lemah Nah ini sangat berpengaruh pada pasukan oksigen bayinya Di usia ini juga rentan terjadinya pendarahan yang hebat Yang terakhir itu juga dapat memicu adanya hipertensi atau tekanan darah yang cukup tinggi Faktor yang ketiga yaitu jarak kehamilan yang terlalu rapat Biasanya kurang dari 3 tahun Kalau menurut bidan di desa aku minimal jarak antar anak itu kurang lebih 2 tahun Karena beberapa pertimbangan Anak yang pertama itu sudah tidak memerlukan asih Kondisi rahim kita sudah cukup stabil untuk menopang pertumbuhan janin Selain itu jika kehamilan terlalu rapat ini juga akan mempengaruhi kondisi rahim Rahim belum cukup sempurna atau belum cukup kuat menopang pertumbuhan si jabang bayi Hal ini dapat menyebabkan tingkat keguguran ataupun pendarahan yang cukup tinggi Juga berpengaruh pada berat badan bayi bisa kurang dari 2,5 kg Selain itu kurangnya waktu ibu untuk merawat si anak Nah ini juga sangat berpengaruh pada tingkat pertumbuhan anak ya mams Terakhir yaitu terlalu banyaknya anak atau lebih dari 2 Kalau menurut program pemerintah itu harusnya anak 2 anak cukup Banyaknya anak ini juga mempengaruhi kondisi ibu Otot rahimnya itu akan semakin lemah dan mudah terjadinya robekan pada rahim Nah ini juga sangat berbahaya untuk ibu dan anak Selain itu tingkat keguguran dan pendarahan pun juga cukup tinggi Faktor ini juga akan mengakibatkan daya tahan tubuh sang ibu itu akan menurun Nah itu tadi 4 faktor dan 4 cara pencegahan Mengurangi kematian ibu dan anak Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana Jika ada yang ingin bertanya silahkan komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh